Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke selamat datang kembali di channel saya tawar bersama saya mas tawar pada video kali ini saya akan membahas atau melanjutkan tutorial c-shop ya yaitu cara insert data menggunakan c-shop saya ulangi pada video kali ini saya akan membahas tentang cara insert atau input data menggunakan c-shop Oke tutorial kali ini saya buat di tanggal 23 Desember 2019 Oke sebenarnya target saya di tahun 2019 ini adalah VB6 tutorial 50% kemudian VB.net 70-80% kemudian c-shop sampai 50% kemudian di tahun 2020 saya akan mencoba membuatkan tutorial tentang web aplikasi ya mungkin bisa PHP maupun ASP.net Oke bagi teman-teman yang ingin PHP atau ASP.net silahkan berkomentar saja saya akan memilih salah satu aja PHP atau ASP.net Oke langsung saja kita akan mempraktekan bagaimana cara input atau insert data menggunakan c-shop ya seperti biasa saya saya akan membuka drive D kemudian project TCH Oke suaranya saya perkecil dulu ya eh di project TCH ini saya terdapat saya terdapat saya terdapat tutorial c-shop ya ini ya Nah ini hanya baru tiga target saya mungkin sekitar 20 video di tahun 2019 ini maka saya akan coba kejar ya Oke eh ini saja eh buatkan nomornya dulu satu 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 perkenalan c-shop kemudian dua membuat kalkulator tiga koneksi database SQL server nah ini adalah tutorial yang sudah ada di channel saya tawar buat teman-teman yang baru gabung dan ingin belajar c-shop silahkan lihat di video saya sebelumnya nah di kali ini di video kali ini saya fokus untuk insert data menggunakan c-shop database SQL server nah karena video sebelumnya sudah membuat koneksi database SQL server maka saya mengkopikan saja copy kemudian saya paste di sini biar cepat aja karena saya mengejar target ini saya mengejar target ini saya ubah menjadi cara insert data data c-shop ya oke saya akan menjalankan projectnya dulu koneksi dpsk server.sln nah ini adalah project dari koneksi koneksi database SQL server kemarin ya teman-teman kita coba cek apakah masih berjalan oke sudah terdapat koneksi koneksi database dengan benar seperti ini nah kita akan menambahkan form untuk insert datanya saya akan perkecil di sini kemudian namanya saya ubah textnya ini ini insert data c-shop database SQL server seperti ini nah ini insert data c-shop dpsk server nah kita cek di sini ada berapa field ada kode nama harga beli harga jual jumlah satuan nah ini 123456 oke saya menambahkan toolbox dulu saya membutuhkan label oke 123456 seperti ini saya ubah namanya di text ini ada kode barang barang nama harga beli harga jual jumlah dan satuan kemudian saya butuh text box text box nah text box oke ini untuk kode barang kode nama card jual jual yang harga jual jumlah dan satuan satuan nya saya menggunakan text box dulu aja teman-teman Agak lebih cepat ya Nanti akan saya bahas Gimana cara membuat kombo di C-Shop Satu lagi Saya butuh button Yang penting teman-teman bisa tahu Konsepnya insert data dulu Oke ini textnya Saya buat simpan Ya disini Namanya adalah Text box 1 Kemudian Index Apa namanya ya Tab indexnya Saya ubah dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kemudian Datanya saya perpanjang dulu Biar kelihatan Oke Seperti ini dulu ya Nah Ceritanya saya akan insert Simpan disini ya Oke Koneksi database Ini koneksi CSnya seperti ini Koneksi database Ini TCH01 adalah server saya Nama database Database nya adalah di contoh Selanjutnya untuk koneksi Untuk menampilkan data Maka seperti ini Ini saya buat di form load Teman-teman harus sudah mengikuti Tutorial sebelumnya ya Saya akan Cut dulu aja Disini saya cut Ctrl X Kemudian saya akan membuat Disini Void Void apa nih Void Tampil Barang Ini aja ya Kemudian saya buka Tutup Nah Saya paste disini Coding yang tadi Kemudian di form load Baru saya Tambahkan Tampil Barang Oke Seperti ini Oke Apakah masih jalan Ya Masih jalan ya Masih muncul Kemudian Saya akan membuat Void lagi Untuk Bersihkan data Mungkin disini aja Void Bersihkan data Atau bersihkan aja deh Void Bersihkan Seperti ini Textbox 1 Dot Text Sama dengan Seperti ini ya Textbox 2 Dot Text Sama dengan Kosongkan Textbox 3 Dot Text Sama dengan Kosongkan Ada 6 ya Textbox 4 Dot Text Sama dengan Kosongkan Textbox 5 Dot Text Sama dengan Kosongkan Textbox 6 Dot Text Sama dengan Kosongkan Ini fungsinya untuk Mengosongkan data Jadi ketika nanti Insert data Sudah Ke insert Maka harus Dikosongkan lagi Atau dibersihkan Oke Namanya Void Bersihkan Nah Di ketika load Bagusnya adalah Tampil barang Dan Bersihkan Seperti ini Oke Untuk Insert Datanya Saya klik Di sini dulu Kemudian Simpan Nah Di simpan ini Kita akan membuat Sebuah Koding Koding pertama adalah Kita akan Validasi dulu Jangan sampai Textnya kosong Maka If If Textbox 1 Dot Text Dot Trim Ini untuk Validasi ya Bagaimana Cara Validasi Agar Yang di input itu Jangan sampai kosong Sama dengan kosong Atau Nah ini terus Sampai 6 2 3 4 5 6 Atau ya Ini tuh Atau Kemudian di terakhir Kita Tutup dengan Ini Maka Jika kosong Maka Messagebox Dot Show Apa nih Kata-katanya Data Belum Lengkap Oke Kemudian baru Di sini bawah Else Else Nah yang di atas Belum diubah nih Ini 2 3 4 5 6 Oke yang tadi Harga Ini 0 Ini 0 aja ya 0 Biar kelihatan bahwa ini harus angka Jumlah Nah ini baru kosong Jadi contoh seperti ini Ya 0 0 Mal Angka Oke tadi Baru sampai else Jika Terisi datanya Maka kita harus melakukan Insert data Sebelum insert data Saya buatkan Koneksi dulu SQL Connection Con Sama dengan Con.getcon Seperti ini Setelah koneksi Setelah koneksi baru Try Try Kemudian Cage Kemudian Setelah cage Sudah itu aja ya Oke Nah query nya disini CMD CMD Sama dengan New SQL Comment 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 nya adalah Insert Into Tabel nya apa nih TBL barang Insert into TBL Barang Yang mengambil Values nya Dari Ini plus Textbox 1 Dot Text Kemudian Plus Seperti ini Kalau di vb.net Itu Done ya Tanda done Nah kalau yang disini Menggunakan Plus Ini 2 Koma 3 Koma 4 Koma 5 Koma 6 Kemudian kita tutup Koma Con Hit Kemudian Con Dot Open Selanjutnya CMD Dot Execute Nonquery Kita buat Sebuah Messagebox Dot Show Insert Grata Berhasil Tampil Barang Kemudian Bersihkan Kemudian Catch nya Kita buat Exception Exception Kita gunakan X saja Nah disininya Messagebox Dot Show X X Dot To String Oke biar rapi Seperti ini Kita coba ya Insert into TBL Barang Ya kita coba Runningkan Ada yang Error Oke ini Orang Image Ya kode Barang Terakhir adalah 4 Saya buatkan Karena primary key Tidak boleh sama Maka BRG 005 Ini nanti Tutorial Sisap Next nya Adalah Saya akan membuat Agar otomatis ya Tapi kali ini Karena hanya ingin Testing Insert data Maka Saya masih manual Dulu aja BRG 005 Nama Adalah Apa nih ya Ember Ember Udah Palu Harganya 7.000 Kita jual 9.000 Jumlahnya ada 20 Satuannya Isi Isi ya Simpan Insert data Berhasil Nah Seperti ini Oke Kita tambahkan lagi BRG 006 Namanya Contoh Raku Harga Harga belinya 5.000 Harga jualnya 8.000 Cuma 400 Ininya Kilogram Sudah masuk ya Sudah benar Nah Di video ini Saya coba Hanya Insert data aja Next video Mungkin edit Dan delete Setelah delete Nanti ada pencarian data Kemudian Auto number Dan Lain-lainnya Oke Mungkin Itu aja Untuk Demo Bagaimana Cara Input Atau insert data Menggunakan C-sharp Nah Disini Tadi kita Menambahkan Tampil barangnya Kita ubah Disini aja Agar Fungsinya Untuk refresh Ini tuh Sebenarnya Untuk refresh Jadi ketika Insert Maka langsung Muncul datanya Ini Codingnya Kemudian Form loadnya Kita tambahkan Disini Untuk Button 1 Atau simpan data Seperti ini Oke Sangat Mudah ya Insert data Value Seperti ini Sudah saya bahas Di Belajar query Harusnya teman-teman Sudah Lebih matang lagi Sama sih Mau bahasa Apapun Query Insert data Hampir sama Ininya Seperti ini aja Intinya di insert Into Ternama Tabel Oke Untuk edit data Saya kira Lebih menaik lagi Nanti saya akan Buatkan setelah Video ini saja Oke Terima kasih telah Menonton video saya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang baru gabung Silahkan Subscribe channel Teh Tawar Karena banyak sekali Tutorial-tutorial yang akan Saya berikan kepada Anda Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!